Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman sekalian, saya pikir sebagai seorang warga negara yang baik, taat hukum, kita harus menghormati hukum. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kaitan dengan persangkaan ya, persangkaan teman-teman dari KPK terhadap saudara LE yang kemudian direspon oleh penasihat hukumnya. Saya pikir itu wajar namun demikian karena dalam upaya mengklarifikasi atau membela kliennya itu sudah kesana kemari dan juga sudah menyangkut menyebut nama-nama kami sebagai personal yang dianggap ikut seakan-akan merekayasa. Saya mengatakan begini, sebenarnya bicara tentang hukum, hukum adalah hukum. Jadi artinya ketika klien saudara penasihat hukum ini sudah disangkakan berkaitan dengan dugaan tindak-tindak korupsi, gratifikasi misalkan, dia hadapi itu. Bukan kemudian dia menggiring-giring ke ranah politik atau ranah yang lain. Menurut saya dia perlu belajar lagi. Kita perlu tinjau itu penasihat hukum. Apakah dia memang benar seorang penasihat hukum atau tidak. Dia harus profesional. Oleh karena itu, karena sudah menyebut nama saya, selaku warga negara baik, saya bikin semasi. Dan semasi itu sudah dilayangkan 2x24 jam dan sudah diterima oleh yang bersangkutan. Kemudian tidak memberikan klarifikasi, sehingga hari ini kami melaporkan di bahwa reskrim Polri. Itu kewajiban hukum. Saya bicara tentang hukum. Bagi saya, prinsip, saya sebagai juga mantan pelaksana hukum itu sendiri, penegak hukum, saya pikir ya kita ikuti saja dengan proses yang sedang berlangsung. Hak mereka untuk nanti menjawab lewat sebuah proses itu. Saya pikir itu. Terima kasih teman-teman. Mau pencemaran nama baik, mau penghinaan, mau macam-macam. Itu nanti diproses oleh teman-teman di penyidik, baris krim Polri. Sudah ya Pak? Sudah dilaporkan? Tadi, sehingga saya, kami kita acara dengan Bapak Presiden, mereka tim sudah bergerak ke baris krim. Untuk melakukan proses itu. Tapi itu penegasan tak kalau nama Bapak disebut terlibat untuk mengisi posisi wakil gubernur? Jadi begini, ya kalau itu kan, saya anak Papua ya. Jangan dipikir saya anak pendatang lagi gitu. Saya juga punya hak. Bicara hak, saya anak Papua asli. Kalau waktu itu ya, karena keadaannya sakit keras, yang bersangkutan sakit keras, dan tidak mampu menjalankan pemerintahan. Ya, itulah kemungkinan saya diminta untuk hadir di dalam mengisi meninggalnya wakil gubernur ya. Dan itu saya pikir sudah lewat mekanisme proses gitu. Tapi kan saya sendiri juga, prinsipnya kan kalau tidak ada kejelasan, saya juga tidak akan ngotot saya. Walaupun dalam hati saya menangis, melihat masyarakat kita yang ditinggal oleh pemimpinnya, tanpa bertanggung jawab gitu. Sedih hati kita itu. Dan bikin malu menurut saya itu. Apalagi hedonisme yang ditunjukkan dengan cara menari-nari, dengan bermain menghabis-habiskan uang rakyat. Menurut saya tidak pantas jadi pemimpin itu. Saya mengatakan begitu. Pegas. Dari baik dia mundur saja, ya, daripada nanti ditangkap oleh KPK. Bukan, saya meminta. Mundur saja. Kalau tidak mampu, mendingan mundur. Ini kamu tidak sanggup melakukan sesuatu, ya mundur. Itu kalau orang Surabaya gitu loh. Saya kan besar-besar di Surabaya ini. Saya mau pakai bahasa itu. Ini tidak bisa, ini tidak becus mengurusi negara. Kalau becus mengurusi rakyatmu, ya mundur. Ini lebih siap, lebih siap untuk melakukan ini. Cukup keras ya, cukup keras ya. Tapi maksud saya, saya mau tunjukkan sama mereka bahwa bukan kalian saja yang bersuara lantang, saya juga bisa bersuara lantang sebagai anak daerah. Tadi diminta menjadi PJ. 10-10. 5-7. P وہ tidak kelompat dengan menurut saya. Terima kasih.